Mereka kan parah banget, ikut-ikutan, sampai sok berantem, raporin sini, raporin sana, gue kasihan sama polisinya beneran, orangnya udah meninggal juga, kasihan juga, bawa-bawa terus apa, segala macem, dijadiin sangkut paut. Gak ada, tadi gue kirain somasi yang dateng somai, gak ada harapan sih, kalau dia bilang takut sih, gak sih, gak ada takutnya, emang sebuah takut lawan DP sama Uya, sekolah gaji gue gak takut, ngapain gue takut, karena gue gak merasa bersalah, gitu. Komunikasi sama pengacara mungkin Kak Deniz atau seperti apa, minta pertimbangan gitu, atau ya sendiri aja gitu? Ya sendiri aja, karena gue gak merasa bersalah, kan gue kan bukan penganggurannya kayak mereka yang rapor, bulak balik, raporan kantor polisi, gue kasihan sama polisinya beneran, karena menurut gue polisi masih banyak tugas yang harus diurusin ya, tugas negara tuh banyak banget, apalagi covid apa segala macem, kemalingan, kerampokan, pembunuhan, ini kurusin keluarga mereka, kasihan, apalagi tuh ya di kubur-kubur sana sini tuh ya, again juga mereka tuh yang sebenarnya keluar-keluar ya, yang mereka keluar-keluar itu mereka semua gak kenal, semuanya cuman aku ngaku temen doang, pas amal pembunuhan yang sama meninggal aja, tiba-tiba mereka ngaku temen. Iya, gak tau malu, beneran gak tau malu. Saya kira banyak ya maksudnya di kubur sana sini, nama-nama baru yang muncul gitu. Iya, kalau gue ngaku gak kenal, karena ini lagi rame gue panggil podcast gue, makanya jadi pembahasan gue. Tapi kan kalau mereka kan parah banget, ikut-ikutan, sampai sok berantem, raporin sini, raporin sana, gue kasihan sama polisinya beneran. Orangnya udah meninggal juga, kasihan juga, bawa-bawa terus apa segala macem, dia jadiin sangkut paut, dibilang sama temen bayarnya sendiri yang katanya gak kukupi temen. Dulu ngutang segini-gini sama gue, kalau temen yang bayarnya orangnya udah meninggal, gak usah dibilangin dulu ngutang sama gue gini-gini. Nah ya, terus dari itu netizen juga dengan, bukan polos ya, dengan bodohnya mereka percaya loh. Beneran langsung mengagung-agungkan, mengelururukan, gitu, aneh banget deh. Tapi emang secara netizen sih begitu sih, demen yang iba-iba, demen yang kasihan-kasihan, kayak gitu. Malahan gue tuh lebih kasihan sama kalau udah ketemu si Mayang aslinya, itu lebih kasihan. Karena Mayang kan aslinya sopan dia, semua disalim-salimin, supir gue disalim-salimin. Beneran, disalimin bulak-balik. Dia kan kalau kita udah liat gitu kan jadi kasihan ya, dihina fisiknya, si Mayang dikatain perek, apa segala macem. Si Mayang sampai cerita katanya dia pengen mau bunuh diri, apa aku nyusulin kaya-kaya aja ya, gitu. Itu cerita sama kabinus. Dia cerita sama keluarganya, keluarganya cerita sama aku, terus aku tanya kan, kasihan kan, maksudnya kayak gitu. Terus dari itu kan selalu dibanding-bandingkan dengan Fuji, gitu. Ya harusnya kalau misalnya masih Fujibayah ya gendong Mayang lah, kan saudara. Dia kan jangan-jangan lunya juga kayak soh, apa, buka, apa kayak, gak mau kenal gitu. Ya saudara, kalian berdampingan lah, saling membela, ngapain sih musuhan lo orang. Kan sama-sama katanya mau berjuang, yang gue bingung ya, semuanya dia kan pada mau berjuang buat gala. Kalau lo orang semua mau berjuang buat gala, gak kubus ini, gak kubus sana. Lo orang tuh gak bakal bentrok, lo orang tuh bakal baikan. Itu si gala nump tunggu besar liat, duh kakek gue berantem, kakek gue berantem, ini gue berantem. Anak-anaknya gimana nih? Gitulah. Jadi intinya ya menurut gue ya kalau orang semua ya kurang benar. Gak ada bedanya. Ya karena kalau benar ya harusnya mengganteng dong.